yo selamat malam teman-teman semua kembali lagi di channel kesayangan kita yang semoga saja tidak mempusankan buat kalian ya teman-teman channel generalites yogyakarta channel yang menyediakan video-video kegiatan saya setiap harinya yang berhubungan dengan custom baik custom kelistrikan custom piranti-piranti elektronik ataupun semacam simpel hacking dan tentu saja retrofit ya teman-teman ya dimana retrofit disini yang saya maksud adalah bukan coak-mencoak sih ya sebenarnya retrofit itu lebih ke sebuah proses sebuah proses untuk mengupgrade sebuah sistem pencahayaan atau headlamp ya teman-teman dengan menggunakan part-part yang tidak pada tempatnya jadi butuh apa namanya sebuah kreativitas sebuah pemikiran yang matang seperti pertimbangan kekuatan fitment atau tampilan penataan tampilan maksudnya gitu kan terus fungsional tentu saja fungsional nah itu semua butuh pertimbangan itu semua proses itu menjadi satu di dalam retrofit dan tidak bisa dipisahkan gitu ya teman-teman jadi tidak asal memasukkan lampu lain ke dalam reflektor terus dibilang retrofit itu sebenarnya benar tapi kurang tepat ya karena retrofit itu pada dasarnya memperhatikan semacam konstruksi kekuatan fitment tampilan jadi keindahan itu dapat fungsi dapat dan durabilitas juga ada disitu gitu ya oke cukup nah kali ini oh iya kemarin agak kesel ya teman-teman saya sebenarnya ada proyek supra 125 supra batman cuman video yang sudah saya buat masternya itu ke-delete teman-teman ya wih tidak apa-apa lah kita kehilangan satu video wih tidak apa-apa nah ini sekarang saya punya sebuah proyek dari teman lama teman lama di facebook saya ya dan ini first ordernya dia kebetulan akan di oprek sebuah headlamp bitfi 2012 teman-teman eh jangan lupa nge-fab ya nge-fab kalau saya nge-fab bisa gila nih seperti biasa nge-fab dulu ya lanjut teman-teman beliau beliau awalnya ingin bilet 1,8 inch atau WST 2,5 ya tapi saya tunjukkan proyektor ini UPS night breaker keluaran dari AS ya teman-teman eh bukan keluaran dari AS keluaran dari UPS tapi yang mendistribusi dari AS kebetulan teman saya distributor AS juga akhirnya beliau minta dimasukkan ini proyektor 3 inch ke dalam reflektor ini bitfi 2012 ini sudah saya bolong teman-teman bolongnya pakai apa ya hole saw saya kasih dia mana ya nah ini nah kayak gini nih teman-teman peralatannya hole saw ya seperti ini cuman karena ini ukurannya besar jadi saya bikin mata hole saw sendiri pakai pipa stainless jadi bisa terlobang sebesar ini teman-teman ini sebenarnya udah masuk nih teman-teman ini saya masukin dari belakang nih ini gak bisa maju lagi karena anak Mika jadi pol mentok segini seperti biasa saya kalau fitment projector saya lebih suka yang presisi ya saya gak terlalu suka kalau ada yang namanya celah-celah yang terlalu besar gitu saya gak terlalu suka walaupun gak kelihatan ya teman-teman ya walaupun gak kelihatan tapi yang namanya presisi itu sangat bikin risih saya gitu ya bukannya gimana-gimana teman-teman tapi kalau emang kurang presisi memang ya saya jadi sulit fitmentnya kan jadi harus goyang sana goyang sini ini kan harus nanti projector digeser kiri atau kanan untuk ngepasin bautnya ah repot kan kalau presisi gini kan tinggal langsung dibaut selesai dia pasti di tengah cuman repotnya di awal kita harus presisi dulu melobangnya begitu jadi ini nanti sepertinya harus saya chat karena ini kena hold teman-teman posisinya gak bisa kalau gak kena itu ya nanti kita lihat sebenarnya ini dibikin chrome gitu aja juga bagus bisa cuman karena kena hold so nanti biar kita pikir ulang lagi di belakang ya biar saya komunikasi lagi dengan user pengen yang chrome atau pengen yang black black housing gitu teman-teman black housing ya tinggal dicat hitam kalau pengen tetap chrome ya paling ini nanti disamarkan dengan sedikit sentuhan dari apa ya sticker yang bawahnya cuman di hitam doang yang atasnya enggak nah sementara ini saya jeda dulu karena gak mungkin langsung saya kerjakan malam ini ya teman-teman karena ini udah tengah malam juga ini saya bikin tengah malam ini teman-teman karena kalau siang hari ini saya pegang hp pasti dikejar sama anak saya saya jeda dulu nanti video selanjutnya mungkin jangan gini ya ini proyektor udah masuk kesini ini proyektor udah masuk kesini udah kebaut gitu terus serut juga udah kepasang tinggal bikin sirkulatornya jadi mungkin untuk next next video yang setelah jeda ini mungkin udah udah kelar pengerjaan tinggal apa finishing lah cabling gitu kan jadi mungkin ada dua potongan video nanti disini di video ini oke teman-teman saya jeda dulu oke oke saya jeda dulu ya kita lanjutkan lagi teman-teman setelah jeda yang cukup lama kemarin ya ini suasana di pagi hari sekarang teman-teman ya kalau kemarin kan sebenarnya tadi malam mau saya bikin jadi suasana malam agak sepi gitu kan jadi minim suara-suara dari luar itu minim cuman ini ya tadi malam saya terlalu capek jadi saya gak sempet teman-teman dan lagian saya juga ketiduran itu yos ini kemarin kita udah ngomongin konsep terus ngomongin spek di video selanjutnya kita mau ngomongin hasilnya jadi untuk proses tidak terlalu saya expose ya teman-teman karena ada permintaan dari beberapa pihak biar apa namanya tidak terlalu vulgar untuk membuat sebuah video bukan tutorial detail gitu ya walaupun sebenarnya kita sebagai sebagai penikmat penikmat video kita lebih menyukai sesuatu yang detail atau lebih ke time lapse ya teman-teman cuman itu katanya nanti pengaruh buruk bagi beberapa pihak gitu kan yos sudah lah daripada nanti kita punya masalah dengan beberapa pihak jadi jadi kita kurangkan sedikit untuk untuk video prosesnya ya teman-teman ya ini ini adalah hasilnya teman-teman sudah saya pasang semua seperti biasa yang apa namanya keluar dari workshop saya itu harus rapi ya teman-teman harus detail baik dari entar saya tunjukkan ya baik dari potongan serut yang disini ini ya ini harus rapi harus benar-benar menempel sempurna dengan reflektor minim jadi seminim mungkin ada gap yang ada disitu jadi kalau dilihat gitu wih kayak nempel sebetulnya dengan reflektor itu kayak menyatu gitu kan untuk sampingnya seperti ini jadi ini nanti ada Mika disini biar biar enggak nabrak Mika maka si Angel S ini harus masuk ke dalam jangan sampai keluar keluar nanti nabrak Mika disini juga bitfi itu disini lancip jangan sampai ini ke atas sampai disini ya ini udah rapi udah bersih demon eye juga sudah saya pasang Angel S juga udah siap dan pengguna 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 ini tetap chrome teman-teman jadi ngegarapnya memang sedikit harus hati-hati karena kalau misalkan rusak chrome nya nanti jadi kusum teman-teman saya megang aja di pojok-pojokan terus oh iya untuk tampilan belakang ini saya potong disini biar tidak terlalu panjang kebelakang karena itu tidak terlalu berguna untuk pemasangan di build.fi seperti ini masih saya tali disini nah udah saya lepas ini sang user kebetulan juga sangat bisa kelistrikan jadi beliau minta ini ngelawar gini aja teman-teman ini juga gini mau diatur atau di fitting langsung ke motornya dan langsung di set kabelnya di motornya jadi mau saya soketin ini gak mau dia ya itu saya berterima kasih jadi lebih mudah kerjaan saya ini ups night breaker oke ini saya kasih sealer sealer nya pun juga saya saya apa atur biar tidak melebar kemana-mana dan ini ada jalan air yang ada disini aduh mana sih nah ini ada jalan air jadi kalau ada air netes jatuh disini dia langsung keluar dari sini jadi gak menggenang disini ya kalau menggenang bahaya teman-teman ini saya kasih bracket dari besi ini besi teman-teman kalau kalian gak percaya ini suaranya ini ya ini besi dapat baut asli kemudian saya baut dengan bagian atas ini saya kasih lem yang bagian bawah dibaut dengan reflektor kenapa saya tambahkan ini teman-teman karena saat pencoakan saat pencoakan setelah proyektornya bisa masuk plus presisi si baut ini itu gak dapat dudukan disini di bagian dalam sini gak ada dudukannya berlubang dia sampai depan sini jadi gak dapat dudukan dia teman-teman ya gak dapat mounting makanya disini lubangnya gede teman-teman terus kemudian saya tutup saya tutup kemudian saya sealer sampai sini kalau pakai dembul terlalu berat kalau bisa pakai sealer pakai sealer teman-teman tapi yang penting sealernya sebisa mungkin rapi sebenarnya ngatur sealer itu sulit teman-teman karena dia sangat lembek banget lembek banget tapi nempel itu yang repot makanya ngaturnya agak sulit biasanya belepotan kemana-mana gitu cuman ya pintar-pintar kita aja sih tak nyalain ya teman-teman barangkali kalian penasaran dengan nyalanya wait kita ambilkan driver nya dulu driver nya gimana ya driver driver ini harus pake driver teman-teman kalau gak dikasih driver bisa langsung jebol driver itu fungsinya membuat arus yang stabil dan sesuai sesuai dengan kebutuhan LED led karena angel nya seperti ini kan pake led teman-teman dua biji dia jadi harus kita pakein driver untuk menyesuaikan arus dan tegangannya teman-teman kalau kalian langsung 12V gitu langsung terbakar dia kutus led nya ya saya sambung dulu power supply nya jangan lupa ngopi teman-teman efek juga nah seperti itu nyalanya sang user minta warna bukan biru ini ice blue angel ice putih angel ice putih demon eye ice blue seperti ini hasilnya teman-teman ntar saya fokuskan biar agak redup nah gini kan enak lihatnya bisa kelihatan karakternya nah ini lihatnya ada 2 disini teman-teman 1 2 dia mengarah ke sana dan mengarah ke sana sehingga bisa glow ke sini ini dari akredit ini bahannya ini saya potong kalau saya lanjutkan dia nabrak mika betul ya seperti itu ya teman-teman nyalanya seperti ini saya matikan dulu kemudian untuk nightbreaker yang versi baru ini dia gak pake cutoff teman-teman kemarin sebenarnya mau saya cutoff yang RHD dia cutoff lurus sebenarnya kemarin mau saya edit jadi flapnya flap yang ada di dalam situ selenoidnya mau saya edit cuman itu teman-teman ada label garansinya di holder lens jadi kita gak bisa buka holder lensnya cukup sangar suaranya teman-teman kita liatin nyalanya seperti ini teman-teman gak ada potongannya ya biasanya ada kayak kayak apa istilahnya itu kayak huruf Z gitu cuman ini gak ada teman-teman lurus doang sebenarnya di edit bisa sih kita kasih kayak huruf Z gitu Z kebalik jadi lebih tinggi kiri yang kanan lebih rendah sesuai dengan dengan peruntukan jalan di Indonesia cuman ya itu tadi kita kebentur dengan label garansi ya seperti itulah tidak apa-apa oh kalian lihat high beam gak nih kita lihat high beam nya ya nightbreaker yang baru high beam nya saya lihat saya sambungin dulu ini ground dengan ground ini high beam dengan high beam tadi kalian sudah lihat low beam kita lihat high beam nah gini nih high beam nya atau saya itu aja ya gini nah sepertinya lebih enak seperti ini teman teman tunggu sebentar ya nah nah itu low beam teman teman ini high beam cukup jahat ya high beam high beam cukup bagus dia lebih tinggi dari biasanya biasanya projector ya biasanya projector led atau sumber cahaya led untuk headlamp RTD RTD dan lain lain itu high beam tidak terlalu tinggi tapi ini high beam tinggi teman teman dan cukup lebar juga untuk outspot di fokus high beam nya nah kalian yang ingin mencicipi si nightbreaker ini kalian seharusnya puas dengan benda ini dengan UPS nightbreaker ini kalian seharusnya puas karena saya sendiri dengan ukuran watt yang tidak terlalu besar ini kan cuma 33 watt nightbreaker ini tapi cahayanya memuaskan benar teman teman kalian boleh coba sendiri saya sendiri puas baik dari proyeksi bentuk bentuk apa namanya bentuk cahaya terus dari sebaran cahaya nya itu terus dengan hasil lumen nya hasil lux nya itu memuaskan karena sekitar 2100 lux itu sudah sangat cukup untuk kita jalan malam dengan nyaman gitu kan ya ini sepertinya tidak ada lagi yang harus saya videokan tinggal nutup mika kirim di packing dulu di packing dulu kirim nanti yang mau tanya-tanya silahkan ke WA ya WA kita kasih WA kita kasih IG kita kasih FB di deskripsi jadi jangan jangan malas untuk apa ya teman-teman ya untuk mendengarkan video sampai selesai karena beberapa keterangan karena ini video edukasi bukan video entertain karena ini video edukasi maka memang saya harus lebih banyak dalam berbicara memberikan keterangan-keterangan yang yang sekiranya penting buat kita dengarkan oke simak deskripsi untuk nomernya dan lain-lain saya cukupkan sekian terima kasih yang sudah bisa yang sudah mau menyimak video ini sampai selesai jangan lupa di subscribe dan di share ke teman-temannya terpenting gratis kok teman-teman ya 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 oke terima kasih salam modifikasi sehat selalu bye bye